Intro Wali kota pangkau pinang menggimbal agar warga pangkau pinang tidak melaksanakan soleh bergerak Dengan segi, sampai batas waktu yang bening-bening dikenal Hal ini dilakukan dengan jenis ketiga Dengan seluruh baksudnya Bening-bening keterbatasan kepala Dengan segi Sejauh ini tidak ditemukan warga di kota pangkau pinang yang positif terjangkit wabah covid-19 Untuk itu, guna mengantisipasi penyebarannya Wali kota pangkau pinang molan aklil Menghimbau warga masyarakat tidak melaksanakan solat berjemaah di masjid Termasuk salat jumat sampai batas waktu yang belum ditentukan Hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama mengingat wabah covid-19 cukup cepat menyebar Sementara fasilitas serta tenaga medis di pangkau pinang masih sangat terbatas Sehingga diperkirakan pangkau pinang tidak akan sanggup menampung para pasien Jika sampai ada yang terjangkit Menurut wali kota pangkau pinang, keputusan itu dibuat atas keputusan bersama MUI, NU, Muhammadiyah, dan DMI di kota pangkau pinang Meski imbauan tersebut tidak bersifat memaksa Namun masyarakat diharapkan menghormati kebijakan bersama yang turut melibatkan ulama dan umaroh dalam mengambil keputusan ini Himbauan kepada umat muslim yang ada di kota pangkau pinang Supaya tidak melakukan sholat berjamaah di luar dan lima waktu di masjid Itu bukan keputusan pribadi wali kota Tapi keputusan seluruh elemen itu yaitu MUI, NU, Muhammadiyah, DMI, BKBMI Kemenang semua disepakati bahwa seperti itu Himbauan kami Kalaupun ada yang tidak mengikuti Ya sudah, kami yang penting sudah menghimbau Agar tidak melakukan di jamaah di masjid Saat ini pangkau pinang hanya memiliki satu orang dokter spesial paru-paru Dan tiga ruang isolasi Bagi pasien yang positif COVID-19 Meski tidak ada warga yang positif terjangkit COVID-19 di pangkau pinang Jumlah pasien dalam pengawasan terus bertambah Yang kini sudah ada 19 orang Dan 231 orang dalam pengawasan Duraga Persetio, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepelawan Bangka Belitung Panjubang, Panjubang Terima kasih Hand sanitizer yang diracik oleh leda dokter Pardede ini Menggunakan bahan baku yang sama dengan hand sanitizer yang dijual di pasaran Sehingga cukup efektif untuk membunuh bakteri atau kuman yang menempel di telapak tangan maupun pakaian Bedanya, hand sanitizer yang diberi merek TNI AL ini berbentuk spray Bukan gel, seperti hand sanitizer pabrikan Hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan bahan yang dibutuhkan Namun hal itu tidak menurunkan kualitas dan efektifitasnya Produksi hand sanitizer ini siap dilakukan lanal Bangka Belitung secara besar-besaran Untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat Kalau kita sendiri sebenarnya sangat mau Tapi kendala kita adalah di bahan baku itu tadi Karena ketersediaan sangat terbatas Akhirnya kita sulit mendapatkan bahan bakunya Tapi kalau seandainya kita diberikan bahan baku Ya tidak masalah Kita buat Kita sebarkan ke seluruh Jadi sebenarnya harus ada kerjasama Sinergitas antara Kita Pemerintah Dan instansi-instansi lain yang ada di sekitar Kepelawan Bangka Belitung Kalau kita bisa bekerjasama Mengadakan ini Kita datang secara masal Kita bagikan ke seluruh Artinya tidak ada masalah untuk memproduksi secara masal Jika ada bahan baku dok ya? Ya, tidak masalah Kita siap kok untuk memproduksinya Jadi kalau sudah jadi ya tinggal sudah sebar kemana-mana Saya perintahkan Kepala Bipri Lekda Laut Kusus Dr. Pardidi Untuk mempunyai inovasi Membuat hand sanitizer sendiri Ya, cuma gunanya apa Waktu itu hanya untuk sekitar dari maku kita Prajurit maku lanal Bangka Belitung Dan Alhamdulillah Yang tersangkutan Dr. Pardidi Menindaklanjuti Dengan Pak Edidi Lanal Bangka Belitung Secara aktif Dan mengerahkan seluruh kemampuan Untuk membantu pemerintah daerah Untuk meminimalisir Potensi penyebaran virus corona Di Bangka Belitung Duraka Presetio Kompas TV Kabupaten Bangka Kepelawan Bangka Belitung Sudara pemerintah Kepelawan Bangka Belitung Melalui 3.19 COVID-19 Langsung Mendistribusikan 2.000 alat Menendiri Atau Atau Dan 2.000 Dibatasi Atau Dibatasi 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 Yang Menjadi Rijukan Dalam Kepala Kepala Posko Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Bangka Belitung Mulai Mendistribusikan Alat Pelindung Diri Atau APD Kesejumlah Rumah Sakit Rujukan Pada Jemaat Petang Ada 2.000 APD Yang Diterima Posko Gugus Tugas Bangka Belitung Yang Dikirim BNPB Pusat 2.000 APD Ini Akan Didistribusikan Kedelapan Rumah Sakit Yang Menjadi Rujukan Di Kepelawan Bangka Belitung Yakni 2 rumah sakit Yang Menjadi Rujukan Oleh Pemerintah Pusat Serta 6 rumah sakit Yang Menjadi Rujukan Oleh Pemprov Bangka Belitung APD Alat Pendungan Diri Di Bangka Belitung Masih Sangat Kurang Terutama Untuk Nakas Tenaga Kesehatan Dari Rumah Sakit Sampai Berkutus Mas Nah Barusan Datang Juga Dari PNPB Dari Pusat Dikawal Oleh Kawan-kawan TNI Sudah Masuk 2000 APD 2000 APD Itu Baju Saja Dan Ini Sangat Membantu Banget Kawan-kawan Kita Di Lapangan Karena Memang Prosedur Untuk Merawat Pasien Itu Kan Harus Menggunakan APD Sehingga Sampai Dengan Saat Ini Sudah Ada Di Tidang Kita Sebagai 2000 APD Yang Akan Disebar Ke Tenaga Medis Di Rumah Sakit Dengan Datangnya APD Ini Akan Sangat Membantu Tim Yang Ada Di Lapangan Karena Sesuai Dengan Prosedur Merawat Pasien Setiap Tenaga Medis Harus Menggunakan Alat Pelindung Diri Dua Raka Presetio Kompas TV Pangkal Pinang Kepelawan Bangka Belitung Terima Terima kasih.